Berarti kalau kebaikan itu yang melakukan orang lain ditujukan kepada mayit maka diterima. Ini menjelaskan mayit itu sendiri berdoa sudah tidak bisa. Mayit itu mengurangi kejelekannya tidak bisa. Tetapi juga pesan kepada ahli dunia maka kami rela, kami senang. Lek ahli dunia, tidak hanya saudara apalagi saudara, apalagi anak, apalagi murid, apalagi guru. Mengatakan Allah semoga merohmati Pak Fulan yang telah mati. Itu bisa diterima. Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilmalana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Wa tuba alayna innaka anta tawwabur rahim. Wa takabbal minna innaka anta sami'ul alim. Wa alimna millatunka ilman nafi'ah. Ya dal jalali wal ikram. Allahumma ftahlana khikmataka wangsur alayna rahmataka. Ya dal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kualal muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'anabihi. Wa biulumihi. Wa maddana biasrarihi. Wa anda alayna bibarakatihi. Amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat para alim, para ulama, para sepuh, pini sepuh. Wabil khusus para pemirsa, kaum muslimin rahimahkumullah. Melanjutkan ngaji kita masih di dalam hadis ke-8. Insya Allah pada pertemuan sebelumnya bahwasannya kita menerangkan, kita bahas bersama tentang Ka'bah. Yang bangun adalah malaikat, bukan Nabi Ibrahim. Ka'bah. Ka'bah. Terus mantan-mantan, setelah Ka'bah itu tawaf. Itu karena asal-usulnya dari tawafnya para malaikat. Setelah itu kita bahas tentang sholat jumat. Itu yang melakukan para malaikat. Malaikat Jibril Mu'adhin. Wah itu sudah kita bahas. Sekarang ada yang juga sangat luar biasa tentang jubat itu. Kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sopoh as-sayhu al-imam al-alim. Mila al-alimul milah wad-dini. Az-zandusiti. Samik tukrungu sopoh ing sun. Al-imama ing imam aba muhambad bin abdillah bin fadl. Yahki cerita sopoh al-imam. Fi'am matid-darsi yang dalam kuliah umum. Wah gaya ini maknanya kuliah umum. Bilfarisiyati yang dalam tanah versi. Jadi materi ini disampaikan oleh al-imam aba muhammad bin abdillah bin fadl. Di dalam kuliah umum di daerah farsi. An-awza'iyi saking imam al-awza'i. Kala dawuh sopoh al-awza'i marro liwat. Sopoh maisharotu maisharoh bin hunaisin. Maisharoh bin hunaisin. Maisharol muslimin rohimakumullah maisharoh itu nama laki-laki. Jadi kalau mohon maaf para kaum muslimin. Ada yang dulu kita belajar sejarah. Nabi Muhammad kesam berdagang sebelum jadi nabi itu. Yang menemani nabi itu namanya maisharoh. Nah saya dulu waktu kecil itu mikir loh nabi kok koncone wang wedok ngonten. Maisharoh itu nama orang laki-laki. Namanya maisharoh ibn hunais. Nah maisharoh temannya nabi itu juga laki-laki. Bukan perempuan. Ya namanya sebuah nama ya tradisi di Arab sama Indonesia. Di Indonesia kok Muhammad maisharoh ya di Guyuwang. Karena cenderung maisharoh itu untuk perempuan. Nah tapi yang menemani nabi disam maisharoh itu adalah laki-laki. Ini maisharoh seh auzai berkata bahwasannya maisharoh itu suatu ketika ada di pekuburan umum banyak. Filmaqo biring dalam piro-piro kuburan yauman yang dalam si Cidino. Syaih Imam Alimul Millahwad-Din Az-Zandu Siti berkata. Aku mendengar Imam Abu Muhammad bin Abdullah bin Fadl bercerita pada kuliah umum di Persi. Dari al-awzai beliau berkata. Suatu hari maisharoh bin khonis lewat pekuburan. Suatu ketika. Ya karena maisharoh ini orang Islam yang pinter lewat di pekuburan ya uruk salam. Assalamualaikum utawi keselamatan ilu iku alaikum. Muga tetap ingatasi siro kabeh ya ahlal kubur he ahli kuburan. Antum utawi siro lana kedue ingsun iku salafun wis disi'i. Wanahnu utawi ingsun lakum kedue siro iku halafun ngareni. Saman iku disi'i mati aku waku kari. Farohi mamongko mugo mugo melasi sopo allahu gusti allah. Iyana ing iyo kita wa iya kumlan ing iyo panjenengan. Wa ghafaro lan mugi-mugi ngapura sopo allah. Lana kedue kita wala kumlan kedue siro kabeh. Wa barokalan mugo-mugo aweh barokah. Sopo allahu gusti allah. Lana kedue kita wala kumlan kedue siro kabeh. Filku dumi yang dalam biyan. Alaihi ngatasi allah. Iza sirna nalikani dadi sopo kita. Ila ma maring barang sirutum kang wis dadi sopo siro kabeh. Ilaihi maring ma. Dia berkata. Maisaroh berkata. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga keselamatan atas kalian wahai ahli kubur. Kalian mendahului kami dan kami di belakang kalian. Semoga Allah merahmati kami dan kalian. Mengampuni kami dan mengampuni kalian. Memberkahi kami dan kalian. Dalam penyambutannya bila kami sampai kepada apa yang telah kamu sampai. Kalau aku mati itu disambut gitu loh. Kita lanjut. Jadi Maisaroh niku uruk salam. Terus Allah niku mengembalikan salah satu ruh ke salah satu mayat disitu. Minhum saking makobir. Fa ajabah mongkong jawab. Soporocul hu ing maisaroh. Bilisanin kelawan lesan fasihin kang fasih. Dati mayat tadi itu kan dikembalikan ruhnya hidup. Dijawab menjawab dengan fasih. Maringonten tuba. Njawabi tuba. Bejo kemayangan. Lakum kedua siro kabe ya ahlat dunyahi ahli dunya. Untung sama niku. Tahut juna podo pisau haji sopa siro kabeh. Fikul lisah rining dalam saban-saben ulan. Arba amar rotin kelawan papat piro-piro ambalan. Dia berkata. Maisaroh berkata. Allah telah mengembalikan ruh dari salah satu jasad seseorang di antara ahli kubur. Jadi nge, maisaroh salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum salaf. Wana nopo jenengin nahnu kholaf. Saman kuwis disi'i aku ngareni. Nah nonton. Ya orang di dalam kubur, kalau njawab pun gak ada yang dengar. Maka oleh Allah diberi keistimewaan, ada salah satu mayit itu yang dikembalikan ruhnya oleh Allah. Kemudian orang yang tadi itu sudah mati, dikembalikan ruhnya itu, bisa menjawab dengan jawaban yang fasih, yang sangat dapat dipahami. Jawabannya nganeh-nganeh. Beruntung kalian, wahai penduduk dunia, Kalian bisa berhaji tiap bulan empat kali. Wah, lagi lah ya nganeh-nganeh. Makanya kalau secara fekeh, secara fekeh orang haji itu maksimal setahun sekali. Karena haji itu arofah. Arofah tanggal 9 Dhul Hijjah. Lah kalau 9 Dhul Hijjahnya setahun empat, satu bulan empat kali lah, gak mungkin. Dhul Hijjahnya aja satu tahun, hanya satu bulan Dhul Hijjah. Di dalam bulan Dhul Hijjah hanya satu, yang tanggal 9. Tapi mayit yang dikembalikan ruhnya itu kok bilang, saman beruntung. Saman bisa berhaji umroh empat kali dalam satu bulan. Fakolah mengkotakon sopamaisyaratu maishyaroh. Kau pun maishyaroh. Ila aina, marik endinggon, nakhuju khaji sopam kita, fikulli syahrin, yang dalam saban-saben, saulan arba'amar rotin, papat, pira-pira ambalan. Terus Saya itu bisa haji kemana Kalau satu bulan Bisa haji empat Kali Jawab Sopo Wong Lanang Sing rohnya dikembalikan Rajul Jumat Sola Jumat Yang dikembalikan Ruhnya ke jasad Amatak lamuna Apa taurang ngerti Sopo shirokabe Anahasa temani Jumat Iku hadjatun haji Mabururotun kang Di kang maburur Maburotun kang Diterima Maisaroh berkata Bertanya Pada rojul Yang dikembalikan Ruhnya tadi Kemana kami Berhaji Tiap bulan Empat kali Gimana logikanya Kok kita itu Bisa haji Empat bulan Empat kali Satu bulan Empat kali Di penerolas Patang puluh Walu setahun Masya Allah Tanya Gimana Semoga Allah Merahmatimu Si laki-laki Mayat yang Dikembalikan Ruhnya tadi Menjawab Tidakkah kalian Tahu Bahwa Jumat Adalah Haji yang Maburur Yang diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Masya Allah Kaget Maisaroh Terus Mantun Ngonten Maisaroh Tekok Meneh Kola Takon Sopo Maisaroh Akbir Awaya Habar Sopo Sirona Ing Inksun Ma Ing Barang Nudawimu Kang Lang Geng Sopo Kita Alehi Ngatasim Ma Kalau Baleni Kola Takon Sopo Maisaroh Akbir Awaya Habar Sopo Sirona Ing Kita Sebabin Naniku Memang Arti Aslinya Adalah Untuk Mutakalim Alghair Untuk Orang Banyak Jadi Orang Pertama Banyak Itu Adalah Nah Tetapi Kadangkala Juga Bisa Untuk Wahdah Litakdim Untuk Sendiri Tetapi Untuk Penghormatan Kami Sampaikan Terima Kasih Maka Ini Sendiri Kadang-kadang Kalo Keplecok Maksud Ahbir Mugi Pawe Khabar Sirona In Kita Ma In Barang Nudawi Mukang Langgeng Aken Sopo Kita Alayhim Maring Ma Yarhamu Mugum Mugum Malasika In Sira Sopo Allah Kusti Allah Kola Jawab Sopo Rajul Mayit Sing Di Balik Nijak Rue Al Istighfar Istighfar Saman Lek Nindunyoyku Seng Paling Saman Langgeng Adalah Istighfar Bukan Yang Lain Perbanyak Istighfar Sudah Sudah Apapun Kalah Dengan Istighfar Perbanyak Istighfar Langgeng Istighfar Ojo Pedot Pedot Kola Takon Sopo Mais Saroh Wama Utawi Opo Ikum Mana Anyegah Ka Ikum Mana Anyegah Opo Maka In Sira Antar Udayan Ton Jawab Sopo Sira Alaina Ngata Sikita Jawab Assalam In Salam Mais Saroh Berkata Kabarkan Kepada Kami Tentang Apa Yang Harus Kami Biasakan Di Dunia He Rojul Mayet Sama Lepis Mati Cuman Ruhnya Dikembalikan Saja Kabari Poko Apa Yang Paling Bagus Kita Langgeng Kita Biasakan Di Dunia Ini Si Rojul Mayet Tadi Menjawab Wahai Penduduk Di Dunia Istighfar 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 Adalah Sesuatu Yang Paling Bermanfaat Di Akhirat Sudah Tidak Usah Apa-apa Perbanyak Paling Banyak Istighfar Waitu Kata Mayet Tadi Yang Sudah Dikembalikan Ruhnya Jadi Mohon Maaf Kau Muslimin Maka Paling Bagus Kita Itu Ber Istighfar Pernah Nabi Ditanya Oleh Istrinya Wahai Nabi Kamu Kan Orang Maksum Dijaga Tidak Pernah Bersalah Kenapa Kamu Wahai Rasul Masih Terus Istighfar Terus Minta Apun Kamu Kan Gak Punya Dosa Loh Itu Menunjukkan Nabi Sing Gak Ndwe Dosa Saja Sangat Istiqomah Beristighfar Dalam Sebuah Riwayat Dikatakan Nabi Istiq Istighfar Tidak Kurang Dari Seratus Kali Tidak Kurang Dari Seratus Kali Loh Makanya Gak Ndwe Dosa Lawai Dewi Singkakian Dosa Istighfar Ping Birong Itu Pesan Dari Mayit Yang Kala itu Dikembalikan Sementara Oleh Allah Ruhnya Sekarang Maisaroh Itu Bertanya Lagi Lalu Apa Yang Mencegah Membalas Salam Kami Aku Mau Salam Kok Seng Jawab Cuman Sampai Antok Yang Lain Kok Gak Bisa Menjawab Itu Apa Kala Jawab Sopor Rojul Assalamu Utawi Salam Iku Hasanatun Keapian Aku Jawab Salam Kau Oleh Ganjaran Wal Hasanatu Utawi Keapian Iku Kod Rufiat Teman-teman Wis Diangkat Opa Hasanat Anna Saking Kita Fala Hasanata Mongko Ora Ona Kebagusan Kedue Kita Fala Hasanata Mongko Ora Ona Kebagusan Iku Mujud Lana Kedue Kita Tazi Duk Tambah Opa Hasanat Walah Sayyiat Talan Ora Ona Keele Aniku Mujud Lana Kedue Kita Tang Kusuk Berkurang Opa Sayyiat Salam Itu Kebagusan Kita Yang Di Dunia Yang Di Kuburan Iku Gak Iso Tambah Keapian Kita Gak Iso Kurang Keelean Kita Yang Dari Kita Ini Kadang Yang Dimanfaatkan Oleh Orang Sebelah Maka Nilai May Itu Tidak Perlu Di Fateh Tidak Perlu Apa Karena Bukan Ini Yang Dari May Itu Sendiri Tapi Dari Yang Lain Bisa Bisa Tadi May May Saroh Bertanya Lain Apa Kok Orang Ahli Kubur Itu Tidak Semua Bisa Menjawab Salam Terus Orang Ahli Kubur Menjawab Salam Itu Kebaikan May Saroh Dan Kita Ini Sudah Tidak Bisa Menambah Kebaikan Kita Tidak Bisa Mengurangi Kejelekan Kita Maka Kami Cuman Berharap Ahli Kubur Itu Mengatakan Semoga Allah Merahmati Fulan Yang Telah Wafat Kau Muslimin Mohon Maaf Sedikit Saya Terangkan Khusus Ini Begini Hadis Ini Justru Kalau Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Secara Individu Mayit Itu Sudah Tidak Bisa Dia Tidak Bisa Baca Quran Tidak Bisa Salawat Tidak Bisa Salat Jawab Salam Saja Tidak Bisa Ini Pendapat Ini Karena Menjawab Salam Itu Kebaikan Mayit Tidak Bisa Tambah Kebaikan Dan Berkurang Kejelekannya Tetapi Ayo Ini Diputus Kata-kata Saya Bisa Berbahaya Ini Tetapi Mayit Juga Mengakui Maka Cukuplah Kamu Berkata Semoga Allah Meridui Fulan Yang Telah Mati Des Des Berarti Kalau Kebaikan Itu Yang Melakukan Orang Lain Ditujukan Kepada Mayit Maka Diterima Ini Menjelaskan Mayit Itu Sendiri Berdoa Sudah Tidak Bisa Mayit Itu Mengurangi Kejelekannya Tidak Bisa Tetapi Juga Pesen Kepada Ahli Dunya Maka Kami Relah Kami Seneng Lek Ahli Dunya Tidak Hanya Saudara Apalagi Saudara Apalagi Anak Apalagi Murid Apalagi Guru Mengatakan Allah Semoga Meroh Mati Pak Fulan Yang Telah Mati Itu Bisa Diterima Nah Inilah Yang Oleh Ahlus Sunnah Dibuat Salah Satu Dari Bermacam Dalil Yang Dibuat Pegangan Bahwasannya Kita Mendoakan Orang Yang Mati Kita Sodakoh Untuk Orang Yang Mati Kita Berhaji Untuk Orang Yang Mati Itu Fahalanya Bisa Sampai Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh